Karena sebentar lagi Halloween makanya Intan mau bahas yang serem-serem Kali ini Intan mau bahas kutukan keluargaan di lasem Yang bunyinya margahan tidak ada yang boleh tinggal di lasem Kalau nekat di lasem yang cowok bisnisnya akan bangkrut Yang cewek tidak akan memiliki keturunan Ih serem ya Teman-teman yang nonton video ini ada gak yang margahan? Tau gak ceritanya kayak gimana? Di video ini tak kasih tau kenapa kok ada kutukan kayak gitu Tadjian nih hau nama ku Intan selamat datang di channel aku Dynasty Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pake Ini new release bulan ini Blinking Dragon sudah available di Tokped sama Shopee Open PO sampe 12 November Ini naganya lain daripada yang lain guys Lihat tuh blink-blink banget ya kan Selain Blinking Dragon ada juga gambar-gambar tokoh-tokoh sebelumnya Tokoh sam tokohnya lengkap Mulai Cukkeliang, Cao Celung, Tiga Bersaudara, Liu Pu, Cao Cao Selain tokoh samkok juga ada tokoh-tokoh non samkok Seperti Kaisar Pertama Tiongkok, Jin Sohuang, Dewi Kuan Im Yuk segercep dikepoin Available di Shopee dan di Tokped Open VO sampe tanggal 12 Kalau teman-teman pengen tau detail kaos ini Intan sudah bikin videonya ya Ini linknya Di deskripsi juga sudah Intan taruh Oke let's start Sebelum kita membahas kutukannya Mungkin teman-teman ada yang gak tau ya Lasem itu kayak kecamatan yang berada di Kabupaten Rembang Di pesisir pantai utara Pulau Jawa Lasem juga disebut Tiongkok kecil Karena dipercaya sebagai wilayah awal pendaratan orang-orang Tiongkok di Tanah Jawa Lasem juga terkenal memiliki deretan rumah kuno khas Tiongkok Yang mana merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan Itu tadi sepintas tentang Lasem ya guys ya Sekarang Intan mau menceritakan sejarah kutukannya Kenapa kok sampe ada kutukan seperti itu Legendanya ada seorang pria Namanya adalah Han Wei Xing Dia kelahiran Tianpao Fuchien Tiongkok pada tahun 1673 Di tahun 1700 Han Wei Xing ini memutuskan untuk merantau ke Nusantara Dan dia memilih Lasem sebagai tempat tinggalnya Karena Han Wei Xing ini orangnya tekun Orangnya itu pekerja keras Makanya usahanya itu sukses Sehingga dia menjadi saudagar yang kaya raya Han Wei Xing punya dua anak cowok Yaitu Han Te Su dan Han Tengok Han Wei Xing ini guys Meskipun dia kaya raya ya Attitudenya itu baik Dia gak suka rokok Dia gak suka minum-minum Dia gak suka judi Bahkan Han Wei Xing ini sering banget menolong tetangga-tetangga yang kesusahan Wis pokoknya Han Wei Xing ini definisi pria kaya yang baik hati Entah nih oke Teman-teman pasti sering mendengar pepatah Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya Dan tahu arti dari pepatah tersebut Artinya anak sama orang tua itu Yus karakternya 11-12 kayak gitu kan Kurang lebih artinya Nah untuk kasusnya Han Wei Xing Pepatah ini tidak berlaku Karena anak-anak Han Wei Xing ini justru memiliki karakter yang berbeda 180 derajat sama Han Wei Xing Anak-anaknya Han Wei Xing ini suka judi Minum-minum Mabuk-mabuan Dan tabiat anaknya itu ngebikin Han Wei Xing jadi miskin Ngelihat tabiat anaknya ini ya Han Wei Xing ini stres sampai dia itu sakit-sakitan Dan kemudian Han Wei Xing pun meninggal dalam keadaan miskin Jengkel, marah Ya udah gimana lagi Karena Han Wei Xing ini gak punya uang Jadi jasadnya itu tidak segera dikobor Karena gak punya duit buat beli tanah makam Ditambah lagi yang bikin ngawur ini ya Uang sumbangan dari pelayat itu Bukannya dikumpulin untuk beli tanah Eh malah dibuat judi sama anak-anaknya Gimana-gimana namanya jasad ya harus dimakamkan Mungkin ya mereka itu menang judi Terus akhirnya punya duit untuk beli tanah yang cocok Ditetapkan tanggal di mana Han Wei Xing ini dikuburkan Dalam perjalanan menuju tanah makam Para rombongan pembawa jenazah itu dikejutkan Dengan datangnya langit yang tiba-tiba menduk Setelah langit mendung awan hitam datang Hujan turun Petir menyambar-nyambar Peti mati Han Wei Xing itu dibiarkan terokok di jalanan Karena para pengantar jenazah itu berhampuran Mencari tempat untuk berteduh Setelah hujan rada Secara ajaib Secara misterius Peti mati Han Wei Xing ini sudah terkubur di tanah Dan kemudian terdengar suara yaitu suara kutukan Yang menyebutkan bahwa keluargaan tidak boleh tinggal di lasem Kalau mereka tinggal di lasem yang cewek tidak punya keturunan Yang cowok bisnisnya bangkrut Setelah dikutuk kayak gitu Anak-anaknya Han Wei Xing itu segera berlari meninggalkan lasem Konon arwahnya Han Wei Xing itu mengutuk keturunannya Karena dianggap tidak berbakti Meninggalkan peti mati Han Wei Xing itu Di sendirian Di tengah hujan badai Sejak saat itu keturunan Han Dipercaya meninggalkan lasem Jangankan menetap di lasem ya guys ya Saking ngehitnya cerita ini Sampai-sampai Margahan itu bukan cuma tinggal Melewati lah semaja dia gak mau Melewati jalur darat Jalur udara itu mereka hindari Bener gak ini teman-teman yang margahan? Komen ya Oke tambahan info ya guys ya Mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu Sesuai adatnya orang-orang Tionghoa Anak kandung itu diwajibkan untuk Mengikuti prosesi pemakaman orang tuanya Mulai dari jenazah itu berbaring Maksudnya sebelum tutup peti itu ya Sampai proses pemakaman Tidak boleh ada anak yang melewati Ataupun absen dari prosesi tersebut Apabila anak tersebut absen Bahkan tidak ikut sama sekali Ada julukannya itu guys Julukannya adalah putau Atau alias anak durhaka Sebaliknya kalau anaknya itu Mengikuti prosesi pemakaman Dari awal sampai akhir Sampai dikuburkan itu Maka dia diduluki Unhau alias anak berbakti Dalam kasus pemakaman Han Weh Sing ini Anak-anak Han Weh Sing ini Dicap durhaka Karena dia menelantarkan Peti mati bapaknya begitu saja Dan sibuk mencari perlindungan Cerita Han Weh Sing ini Itu berkembang menjadi cerita rakyat Dan cerita ini itu menarik wisatawan Untuk mengunjungi lasem Apa yang dilihat? Ya yang dilihat ya makamnya Han Weh Sing ini Yap makam Han Weh Sing ini Masih ada guys Ini nih makamnya Dari makamnya kelihatan banget Ini makam orang Tionghoa Dari bentuknya itu sudah khas Di papan Nisan ada tulisan Han Ji warna hitam Yaitu Han Tuk Cun Han Tuk Cun itu ya Han Weh Sing itu ya Pokiannya Pada Nisan tersebut Tertera informasi pendirian Nisan Yaitu pada tahun ke-33 Masa pemerintahan Kaisar Qianlong Dari dinasti Qing Tepatnya meninggalnya Di tahun 1768 Lama banget ya Kalau dihitung-hitung sudah 3 abad Ada satu lagi fun fact Han Weh Sing ini punya putra ketiga Yang dinamakan Han Bui King Yang mana Han Bui King itu Merantau ke Surabaya Dan jadi pengusaha sukses Han Bui King ini Han Bui King ini menyewa tanah Dibesuki dan panarukan Kemudian bikin usaha Dari tanah tersebut Dibuat perkebunan Dibuat bisnis-bisnis lainnya Sampai akhirnya Dia pun juga kaya raya Dan dijadikan sebagai Salah satu kapitan Cina Di Surabaya Oke sampai disini dulu Bahasan Intan hari ini Buat teman-teman yang mau diskusi Nambah-nambahin Seperti biasa Silahkan coret-coret di kolom komentar Buat subscriber baru Selamat datang Terima kasih sudah menonton videonya Intan Sampai habis Intan sarankan Buat teman-teman yang baru bergabung Untuk nonton videonya Intan Tentang pergantian dari dynasty ke dynasty Ini nih videonya Di deskripsi juga sudah Intan taruh Karena di video Pergantian dynasty-dynasty itu Itu adalah basic Dari semua videonya Videonya Intan Itu yang pertama Yang kedua Video pergantian dari dynasty ke dynasty ini Bakal sangat membantu teman-teman Kalau misalkan teman-teman itu Nonton film-film Tiongkok Yang kuno-kuno itu Itu bakal sangat membantu banget Karena film-film Tiongkok itu Itu gak menceritakan secara jelas Background kayak gimana Terima kasih sudah nonton channel ini Sampai habis Dukung aku terus berkarya Dengan klik subscribe Dan bunyikan lonceng di bawah ya guys Terima kasih sudah nonton